Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, medianya Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai agensi Kim Yura Yang telah mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap media Yang awalnya melaporkan tuduhan terhadap Kim Yura Jadi guys, menyusul laporan baru di speech dan tanggapan resmi agensi terhadap laporan itu pada tanggal 10 September Graham Entertainment merilis pernyataan baru yang mengumumkan rencana mereka untuk mengambil tindakan hukum sebagai berikut Yang pertama, media yang membuat laporan pertama tidak hanya dengan jahat mengedit kata-kata informan yang bertentangan dengan fakta Namun juga mencoba merasionalisasi keabsahan laporan mereka dengan menyampaikan bahwa mereka memperhatikan agensi dan artisnya Dengan menahan laporan tersebut sampai tanggal itu dan drama siaran artis itu berakhir Menambahkan nuansa rasa malu Yang kedua, pada tanggal 17 Mei, outlet media membucuk dan juga memaksa Kim Yura yang mengunjungi outlet media sendirian Tanpa didampingi oleh seseorang dari agensi untuk menjelaskan tuduhan itu Dengan mengatakan bahwa jika Anda mengakuinya, kami akan menyesuaikan tingkat tuntutannya dan tingkat keparahan artikelnya guys Yang ketiga, outlet media tersebut mengklaim bahwa liputan mereka telah selesai pada bulan Mei Dan mereka telah menunda penerbitan artikel itu karena mempertimbangkan Kim Yura yang dramanya akan segera tayang perdana Namun meskipun informan awal dan juga Kim Yura meluruskan kesalahpahaman mereka dan menyampaikan informasi ini ke media Mereka tetap melaporkan kecurigaan itu Agensi itu juga meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran banyak orang atas kejadian yang tak terduga itu guys Sebelumnya, pada tanggal 6 September, Dispatch berulis laporan panjang lebar mengenai tuduhan Kim Yura Sebagai anggota kelompok Il Jin atau perundungan di sekolah bernama Big Sang Ji di sekolah menengah Putri Sang Ji Menanggapi laporan itu, Graham Entertainment dengan tegas membantah partisipasi Kim Yura dalam aktivitas terkait Il Jin dengan kekerasan di sekolah Pada tanggal 9 September, Dispatch menerbitkan laporan panjang tiga bagian tentang Kim Yura Termasuk transkip panggilan telepon antara artis itu dan juga tersangka korban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!